Hai penangkaran burung puter pelung masih menarik untuk kita simak bahkan kegiatannya juga menarik untuk diikuti sebagai bahan dari kegiatan untuk pengembangan bisa penangkaran burung puter penangkaran burung puter tersebut bisa lebih baik apabila dikelola dengan baik yuk kita simak bawah wawancara yang berikut ini selamat siap untuk kompulasi puter untuk saat ini jadi era tahun 2022-2022 itu sangat besar sekali bahkan sangat besar sekali dan untuk masalah pendualannya sangat minimal sekali ya kata dikarenakan apa beda dengan setelah 2019 kemarin ya 2019 kemarin puter bener-bener ramai lomba dari mana-mana bener-bener ajan bergengsi praktis-praktis Hai walaupun di dalam puter itulah untuk masalah lomba nya itu tidak ada hadir duit tapi cuman sekedar nolnya aja tapi bener-bener antusias para pemain para peternak juga juga para bakul ini bener-bener semuanya itu mendapatkan hasil dari tapi karena populasinya itu sangat besar kita selalu bilang bahwa terus juga yang lainnya mengatakan popputer saat ini sangat sebut untuk menjualnya ini yang dikatakan kurung puter yang istimewa itu cuman baru tiga persen baru tiga persen dari total populasi dari total semuanya itu yang dibilang istimewa di kriteria puter ada istimewa bagus sedar dan jelek dan yang saya survei dari hasil semua ada di lomba ada di peternak manapun seluruh Indonesia yang perlu kriteria istimewa itu cuman ada di baru tiga persen yang bagus yang bagus semuanya itu yang lainnya cenderung ke jelek dan segar karena kuantitas tadi karena kuantitas yang tidak memperhatikan kuantitas maka ya saya itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi daripada nanti popputer itu cuman dijadikan burung puter apa ya kurung puter bersebelehan sayur ya semakin banyak yang semakin banyak peternaknya semakin banyak secara otomatis terus populasinya puter juga semakin tambah buahnya satu orang oke lah 25 pasang itu sudah menghasilkan itu yang saya lihat kemarin banyak orang yang menempuk puter cuman jadi anakannya jadi banyak juga masalah yang dibuat apa-apa karena nggak bisa dibuat untuk lomba burung sekedar biasa yang dindingnya nanti burung puter itu bisa jadi burung ricah-ricah kasihan itu saya belajar dulu untuk masalah suara yang dibuat juga masalah lomba ya lomba di 2019-21 bagus tapi kembali lagi orang monoton akan jenuh dengan lomba yang cuma begitu-begitu aja perbaiki sistem lobanya perbaiki sistem perjurian yang kayak apa loh ya kita bener-bener menyajikan burung lomba itu enggak usah pada teriak yang semua semua mendengarkan bisa memantau bisa melihat mendengar burung yang bener-bener yang bagus itu ya kayak aku kalau dengan adanya lomba teriak-teriak secara otomatis kita sebagai peserta nggak bisa menikmati hobinya tidak bisa menikmati terus terobosan pak kira-kira untuk mengembangkannya ini untuk pengembangan pengembangan puter satu ya itu lomba harus diperbaiki sistemnya harus diperbaiki sistem perjuriannya harus juga dikenai kedua kita akan membutuhkan bener-bener pelomba baru yang sudah tidak akan cuman pelomba ya itu-itu jadi nggak menambah ya nggak nambah justru malah menurun jadi itu membuat persaingan semakin ketat gitu ya Pak betul dan juga yang kalau bisa kan kita harus ada pendatang baru yang ingin mencoba burung puter itu lombakan burung puter itu ya kayak apa kita bisa bisa merekut dari teman-teman konsep dari teman anggung dan lain seperti berkutuk atau puter kutuk yang untuk mengemari ataupun bisa menikmati lombanya puter polo salah satunya tanpa teriak tanpa teriak dan kuota dibatasi jadi 360 gitu Pak tidak ya itu kan bisa semoga ada peserta 60 bisa per-20 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 nanti diambil 20 untuk dipenalkan jadi seperti biasanya pada kelas bubit itu sudah masuk kelahan kelas bubit bila manapes penyelenggara kepingin tidak rugi dan lain sebagainya ada lomba yang teriak nggak apa-apa dikhususkan ada lomba teriak dan bener-bener lomba yang kelas eklusif Oh ada tiga etapa ya ya mungkin apa yang ekosif ilmi bener-bener burung yang siapa yang berani dengan tiket tinggi dan bener-bener tanpa teriak reactis itu harus kesepakatan bersama ada dikasih ruang yang teriak biarin tapi yang kelas menengah apa sudah ada tiga itulah yang kita harapkan secara otomatis bila makan apa ya teman-teman dari hobi yang lain bisa menikmati otom teriak itu terlihat dan bisa mendengarkan maka secara otomatis mereka-mereka ingin juga mendalami hobi tersebut itu langkah dari lapangan yang mengemuka seperti hanya Pak Nawan lalu bagaimana dengan ini kemungkinan anggaran dasar bagi para apa ya organisasi tersebut itu ada langkah nggak kira-kira kesan ya itu memang harus ada langkah harus dibenahi diperbaiki nggak usah menunggu punas ataupun punas lup ya kita tindaki siapa penyelenggaranya ya kita kita mulailah dengan sistem lomba yang bener-bener enggak usah terus-harus melalui itu melanggar ADART dan lain sebagainya nggak usah kesampingkan itu dulu bila mana itu nanti bisa dapat respon yang bagus kenapa enggak karena yang namanya ADART itu kan juga kita buatan kita sendiri kenapa kita harus menunggu dan menunggu lakukan perubahan dengan secepatnya bila mana aja jangan sampai putar ini semakin terpuruk tetap soalnya dari beberapa event itu kita pantu juga agak menurun itu tidak tidak itu full itu kalau kalau dulu itu kan 60 bantang itu bisa puluh betul ya beberapa kali ini agak menurun ya karena antusias untuk pemain ya kita nggak harus bisa merekut pemain baru karena pemain lama sudah bosan dengan adanya lomba kok cuma kita itu benahi-benahi soal harga burung-burung puter yang kualitas lah ini sepertinya juga tidak ada patokan harga meski hobi itu juga nggak ada nilai bawah rendah maupun atas tapi kualitas adalah yang diutamakan nggak ada ini Pak patokan harga Pak ini yang berjaruh seperti apa Pak yang namanya burung ya semuanya itu kan pasti akhirnya lomba otomatis secara otomatis kan akan diambil burung yang bener-bener berkualitas dan masalah harga kualitas suara kualitas suara itu enggak ada patokan harga itu tergantung punya kesepakatan menjual dan membeli tapi bila mana saya yakin burung yang berkualitas ataupun suara yang bener-bener kualitas dilihat didengar oleh siapapun tanpa ada rekayasa nilai jualnya akan tetap tinggi saya berharap sekali apakah dengan adanya ada keberakan-keberakan yang lomba bener-bener bisa menikmati suaranya maka burung yang ditarik bener-bener kualitas karena selama ini ya di dalam lomba-lomba itu burung yang kualitas tidak bisa didengarkan secara langsung dilapakan maka itulah menurunnya harga tapi bila mana kita bisa menikmati bisa bener-bener mendengarkan dengan bersama jadi keputusan itu semua ada sendiri ya tapi kembali lagi juga memutuskan itu bagus peserta juga memutuskan itu layak maka kalau kembali lagi kita semua burung berkualitas akan tetap dengan harga yang sangat tinggi salah satunya tidak teriak tadi mengatasi untuk penjualan burung Pak mungkin punya inspirasi Pak ke depan untuk teman-teman ini karena kan peternak semakin banyak semakin booming lombanya juga masih dianggap seperti itu apa yang kira-kira bisa mendungkrak dalam waktu turun tahun 2022 ini sebetulnya semuanya itu bisa sekarang itu dalam bisa mendungkraknya harga jual bila mana satu jangan cuman asal pernah Oh itu jangan cuman asal pernah satu terus yang kedua jangan cuman asal mengadakan romba ternaklah burung yang bener-bener berkualitas berkualitas bener karena apa ya burung bagus dan bagus belum tentu memang mengeluarkan bagus tapi kita akan mendapatkan hasil bila mana nanti kita lagi akan bisa mendapatkan burung yang bagus nggak bakalan kalau burung yang kuat non-kualitas ya kuantitas itu nggak bakalan burung jelek sama jelek akan mengeluarkan burung bagus itu impossible dan juga untuk masalah kriteria apa ya lombanya lombanya harus bener-bener sekarang itu bukan dibenahi tapi kita sudah saatnya lomba itu harus bener-bener dikemas jadi segi kemasan gitu ya kemasan-kemasan bener-bener harus bagus semua orang bisa menikmati burung yang berkualitas akan kebenaran jangan sampai yang apa ya jelek menjadi bagus yang bagus menjadi jelek dalam penilaian durasi Pak ini kan setiap lomba burung puter itu waktunya panjang itu ada pengaruh gak itu Pak dalam menikmati itu kan sekitar 25 menit atau lebih itu kalau sebetulnya masa lomba burasi itu sudah cukup kalau saya sebagai pemain saya sebagai pemain itu kalau bisa kan kita main semak saja burung itu yang kita lombakan mungkin benar cuma 10 menit karena yang namanya kita mendengarkan kualitas itu mendengarkan satu sampai 10 kali bunyi sudah bisa mengetahui kesimpulan burung kesimpulan burung itu nilainya berapa waktu siapa berapa itu sudah kita paham ngapain harus kita nilai lama-lama waktunya panjangnya itu nanti kan bisa dikatakan dengan lombanya ada lomba penyisian itu ada lombanya di final jadi bener-bener akan ketahuan pada waktu penyisian lah ada juga orang yang mengatakan kok terlalu pendek itu juga salah kita kok sebagai pemain pelomba harus kita siapkan bener-bener burung kita siapkan kita centelkan kita gantangkan ya langsung kalau harus bunyi pakai Pak ini berkaitan dengan durasi ini Pak Nawang banyak burung-burung yang prestasi di berbagai wilayah burung yang bagus itu yang terpanjang menurut pengalaman Pak Nawang dan teman-teman itu berapa menit itu sekali manggung langsung bisa konser gini ya yang namanya burung bersuara di di lapangan itu paling tak minimal bisa bersuara satu kali bunyi itu minimal sekalian lima detik dan sudah bisa disimpulkan oleh judi bila mana berbunyi sampai minimal lima kali lima kali itu sudah bisa disimpulkan stabilannya stabilan jadi bisa dibilang lima kali lima jadi 25 detik dalam penilaian itu sudah cukup berarti sekitar 10 itu tadi udah cukup sudah cukup untuk apa ya memutuskan Oh ini tengahnya bagaimana Oh ini belakang belakangnya bagaimana gaya iramanya bagaimana dasar suaranya bagaimana itu sudah harus bisa jadi kalau durasi pendek katalah 10 menit atau mungkin 15 atau mungkin seperti itu ya berarti kan durasi terlalu panjang secara otomatis itu akan penyelenggara juga terlalu bisa menyediakan beberapa kelas beberapa kelas A sampai berapalah itu kelas ABCD nah itu kalau kita ke pengen mengajarkan lagi maka bisa ditambah lagi diakumulasikan yang juara di sesi ABCD diadu kembali dan maka penyelenggara kelas nambah biaya juga ya ya akan tertolong dengan biaya tersebut mungkin panitia juga diuntungkan gitu Pak ya betul karena selama ini penyelenggara itu pasti rugi itu jelas jelas karena durasi durasi penilaian selalu lama ada pembenahan dan apa ya memanage lomba Pak kira-kira bisa manage lomba itu antara wilayah satu dengan yang lain diseragamkan atau hanya di beberapa wilayah ya mungkin gini ya untuk percobaan di awal untuk masalah waktu dan lain sebagainya itu kan bisa di setiap penyelenggara kan bisa mengatakan ke organisasi maka bila mana itu tadi sudah bagus dan lain sebagainya di atas itu bisa diajukan organisasi dan dirubah adik-adik-adiknya di gunas lub atau berkutas sifatnya ini kan masukkan agar penggugui tetap bisa lebih semakin membaik banyak gitu ya betul jadi kita kan inginnya akan merekut pemain itu semakin bertambah bukan pemain itu malah berkurang jadi banyak hal yang kita kupas Pak bisa dibilang itu bagian dari kendala tapi juga bisa menjadi telah peluang untuk diperbaiki ada hal yang cukup merisaukan bagi para peternak yang peternak itu terkadang pengen langsung melejit tapi dia hanya membeli asal burung-burung sehingga dikatakan ini lho puter-burung ternyata enggak masuk seperti yang Pak Nawan sampaikan bagaimana mengatasi mereka yang memiliki image seperti ini karena gini banyak sekali puluh orang-orang tersebut yang cuman ikut-ikutan ikut-ikutan enggak pernah ke lomba enggak pernah itu mendorong organisasi untuk maju ataupun menyumbang organisasi untuk maju tapi dia cuman ikut-ikutan ikut-ikutan begitu ini burung kurang laku maka dia selalu mengeluh burungnya terus ini sekarang enggak laku cuman harga murah dan lain sebagainya maka saya memohon bila mana jenengan-jenengan itu peternak-peternak itu dorong ikuti organisasi ikuti setiap event lomba nggak usah menjelekan siapa-siapa siapa itu lomba mau dimana silahkan sponsori organisasi dukung organisasinya untuk memajukan jangan cuman ikut-ikutan taunya burung terus enggak laku satu yang kedua penai-penai-penai sistem ternaknya maka dengan adanya keuntungan kita bisa melihat di doba jika non-teria secara otomatis itu kan tetap akan merubah mengubah apa yang dia ada kendala yang cukup dirasakan para peternak mungkin juga termasuk teman-teman Pak Nawan ada tiga kelas burung yang istimewa menengah dan bawah dan tiga tadi keredarannya kalau di hubungi perputut sendiri bisa dibilang ada burung breng-brengan kalau diputar sendiri untuk menjual yang harga termurah itu seperti apa Pak untuk bisa menerobos market mengantisipasi yang namanya termurah-murah makanya saya cuma menghimbol ya jangan asal-asal karena kembali lagi yang namanya berputut dengan harga yang sangat penting paskan juga banyak tergok-gokok juga banyak ini puter juga semakin banyak maka gimana kok ini harga semakin murah itu harus diapakan itu kan kita bingung kita buat aja buat buat kalau babuan sudah penuh ya kalau nanti kepaksanya buka aja kuliner mungkin bisa ada rica-rica puter apapun puter goreng puter untuk makan jadi rica-rica puter begitu Pak ya kenapa sangking populasinya terlalu banyak mau buat apa karena apa yang namanya puter-puter itu mau kita lepaskan di alam juga dia sulitkan untuk mencari makan kalau misalnya di rica-rica misalkan itu nanti dikira enggak sayang Pak gimana ya sama aja nyong sewo ya bukan enggak sayang atau sayang yang namanya merpati merpati pun ya harga murah pada disembeli dijual di pinggir jalan yang tinggi pun yang kualitas tetap masih ada harga-harga yang bener-bener tinggi itu sama aja populasinya dengan yang merpati juga sangat mudah juga sangat mudah yang murah akan menjadikan sebagai kuliner kalau nggak mau dikulinerkan ya udah buatlah yang kualitas itu antisipasinya ya jadi mereka yang yang berterak dia akan terpacu untuk mengejar kualitas karena itu serikan orang ya yang peternak peternak bila mana Oh apa kita cari jahat akhir daripada perjumpaan kali ini berkait dengan puter yang akan datang jadi kepesimpulan saya burung kalau kepingin maju maka satu benai itu sistem sistem lo banyak sistem pemilihannya